Sementara itu keluarga ingin jenazah Nuryanto korban mutilasi di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Istri Nuryanto juga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpa atas perbuatannya. Sebelumnya Humas Pori telah memastikan salah satu jenazah yang menjadi korban mutilasi di Malaysia merupakan Nuryanto, bos tekstil asal kampung Ciodeng, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Hal tersebut diketahui setelah sidik jari jenazah korban mutilasi yang ditemukan di Sungai Bulo, Selangor, Malaysia, sama persis dengan Nuryanto. Mengetahui hal itu pihak keluarga sudah mengikhlaskan kebergian pria berusia 37 tahun itu. Pihak keluarga ingin jenazah Nuryanto dipulangkan ke Indonesia untuk disemayamkan di kampung halamannya meskipun bentuknya sudah tidak utuh. Tapi kan tidak lengkap, itu bagaimana? Mungkin, kemari oge pengacaran hujidai Pak Iwan, ke Pak Heloan, Bang, kan belum lengkap. Ya nanti saya bicarakan kemananya, kemari telap doi abis-abis. Tapi intinya pengennya dibuang pulang saja. Meli berharap pelaku yang tega mengambil nyawa suaminya, segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.